Hai tadi di awal rekaman itu kita mulainya dari Elevate tol yang di atas itu yang di depan atas itu Nah kita misinya kali ini pengen lihat pemasangan gilder kalau dari bawah itu sudah berapa persen kira-kira pemasangan girdernya ya kita membuat rekaman kan kira-kira sebulan yang lalu ya di sekitar mm2100 ini antara sebulan sampai satu setengah bulan kira-kira Nah waktu itu saya memprediksi girdernya itu bisa terpasang gitu dalam waktu satu bulan kira-kira udah terpasang semuanya nanti kita lihat ya Hai nah ini sebelah kanan sana itu kawasan mm2100 nah itu di depan itu terlihat lokasi pemasangan girdernya yang ada di sekitar jalan Sumatera ini nah kalau kita lihat sebentar dari sini ya kita lihat sebentar dari sini itu sepertinya sudah terpasang terpasang semua ya sekilas ya girdernya ya Nah girdernya sekilas sudah terpasang semuanya itu baik yang kanan kiri maupun tengah itu sudah ada itu sudah terpasang semua Oh iya ya udah terpasang bentar kita amatin lagi ini kita belum pernah lihat sini ya sekalian aja ya kita ini apa ya ini kemungkinan ya bagian dari mm2100 nah kita lihat fokus Hai nah kita lihat fokus di jalan tolnya dulajah Oh iya girdernya sudah terpasang ya berarti prediksi kita ini cukup Hai cukup benar ya dalam waktu sebulan kira-kira sebulan ini 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 kalau kita hitung nih ya Oh iya keren ya girdernya sudah terpasang semuanya Hai jadi dari arah Cilincing atau Cipitung ke arah jalan raya saya itu sudah ini ya sudah terpasang nih udah tersambung Hai eh belum deng yang soalnya yang di relokasi makam itu kan belum selesai nah ini kita coba Hai buat rekaman yang disini ini karena kita belum pernah nih kita belum pernah mau masuk ke sini juga belum pernah Hai Nah kalau di sana itu ke arah mana Nah kalau lihat panahnya sini jalan satu arah ya ya udah kita Hai Hai muter di depan itu Hai ini sepertinya ya jalan kawasan MM nih Hai kalau yang situ belum ada jalan hai 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 nah ini Hai rekaman kita yang pertama di lokasi ini Hai lo di lokasi sekitar Hai jalan Sumatera lokasi pemasangan Girder jalan tol cemanggesipitung Hai nah itu Hai pemasangan Girdernya dari sana tadi kita mulai rekamannya dari atas ya tadi mulai ya saya nggak nyangka tadi saya kita bisa kita bisa buat rekaman dari atas ya kita bisa buat rekaman dari atas itu ya Hai ya dah ini kita kekiri dulu aja sampai ujung jalan tol cemanggesipitung ya Hai nah kita buat rekaman dari sana terus kita nanti kembali lagi ke arah yang desa agandamengkar tadi hai 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 nah kalau lihat kita lihat yang di depan sana depan atas itu kan itu jalan tol Jakarta Jekampe ada disitu ada kalau jalan tolnya kan di bawah terus di atas juga ada jalan tol MBZ itu sama Hai jalan kereta cepatnya Oke dari sini kita akan belok dulu kita akan belok untuk merekam jalan tol Cipitong yang dari ujung nih dari jalan atau dari sambungan dengan jalan tol Cipitong Cilincing nah ini jalan tol Cimangge Cipitongnya ada di sebelah kiri nah ini kalau yang kiri ini ini yang turunan ini kemudian ini jalan yang untuk keluar dari Hai arah Cimangge kalau mau ke arah tol Cikampe yang arah Jakarta ya kemudian yang ini ya nah ini kita lanjut aja rekamannya nah yang itu yang depan atas itu lokasi terakhir pemasangan dan gerder disini kita rekam sekali lagi sudah full terpasang wah keren ini ya berarti prediksi kita ya lumayan bener ya kira-kira sebulan bisa ini sebulan sampai sebulan setengah lah ya nah ini kita lihat sekali lagi deh nah ini girdernya semuanya sudah terpasang oh kalau yang sini malah oh ini itu ada pengelasan di atas ya udah kita ini aja jangan berhenti disini ya nah itu MM2100 nya kita lanjut aja ngerekamannya kita akan membuat rekaman yang ke arah Cimangge sini kalau bisa full kita buat rekaman fullnya ya nah itu di atas ini elevated tol yang ada di sekitar kawasan MM2100 kalau yang di kanan sana sepertinya itu kali ya oke berarti ini progress yang cukup bagus ya yang pemasangan girdernya itu karena itu kan pemasangan girdernya yang terakhir di sekitar MM2100 jadi jadi boleh dibilang sudah nyambung nih ya yang elfa titolnya nah ini kita lanjut terus membuat rekaman yang di MM2100 kita lihat disini ini Mitsubishi pabrik Mitsubishi ini ya terus kalau yang kiri ini pabrik LG elektronik nah di depan itu kita belok kanan ya nah di depan itu kita belok kanan ya ini Sankai di sini banyak nama-nama pabrik yang kita nggak kenal juga yaitu Hogi itu Sugiti iya banyak yang nggak kenal kita kalau yang Mitsubishi LG tadi kita tahu nih kalau yang yang ini kita nggak kenal nih yang ini kita nggak kenal nih yang ini kita nggak kenal nih ini kita masuk ke jalan Bali ini Panasonic nah kalau Panasonic kita tahu itu sumitomo juga pernah denger nih Hangkyo belum. Yang itu Saiki Sui belum pernah juga. Kalau ini Rapindo belum pernah denger juga eh kok kita sepertinya salah ini ya eh bentar kita ini sepertinya pasalah ya beda dengan coba kita lihat aja lah ya Oh kita belum pernah sih ini nih tapi nggak apa-apa kita coba